Dua anggota polisi ditikam juru parkir hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dua anggota polisi yang bertugas di Polda, Sulawesi Tenggara ditikam juru parkir di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua polisi masing-masing Bribdayem dan Bribdaaf ditikam di area hotel di Jalan Bunga Seroja, Kelurahan Lahundapai, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari pada Minggu, 11 Juni 2023. Insiden penikaman dua anggota polisi oleh juru parkir itu terjadi pada pukul 4.30 Wittar. Kasubdit Jatan Ras di Treskrimumpolda Sultra, Kompol IGD Pranata Wiguna mengatakan, penikaman berawal saat rekan dari kedua korban menolong seorang wanita yang terjatuh di parkiran hotel. Tiba-tiba pelaku muncul dan terlibat cekcok dengan rekan korban inisial E. Kedua korban, Bribdaaf dan Yem melihat keributan datang untuk melerai. Saat itu, pelaku sempat pergi meninggalkan lokasi kejadian namun tak lama kemudian pelaku tiba-tiba muncul membawa sebilah badik dan langsung menikam perut Bribdayem. Usai menikam Bribdayem, pelaku juga menikam Bribdayem, namun berhasil ditangkis menggunakan tangannya. Pelaku langsung kabur usai melakukan penikaman. Sementara kedua korban dibawa ke RS Bayangkara Kendari untuk mendapatkan perawatan medis. Kami tahu dia pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Kemudian kami lakukan identifikasi dengan memeriksa beberapa saksi hingga mengarah ke satu orang yaitu pelaku AA ini, ungkap Gede Pranata, dikutip dari kompas.com, Rabu, 14 Juni 2023. Pelaku AA, 20, merupakan warga Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Ia sempat melarikan diri ke Kabupaten Konawe Selatan di rumah keluarganya. Namun, setelah mengetahui korbannya adalah anggota polisi, ia kemudian kabur ke Kabupaten Konawe. Gede Pranata mengungkapkan, saat melakukan penikaman, pelaku dibawah pengaruh minuman keras. Barang bukti yang dipakai untuk melakukan penganiayaan berupa badik, dibuang pelaku di salah satu sungai di Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Tutur Dia. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP Ayat, 2, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!